Halo semuanya, saya Ko Eppen. Hari ini kita akan mulai ibadah Yud KPP Sejahtera. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini, di rumah kami. Masing-masing Tuhan, kami masih ibadah online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan juga berkati hambamu yang akan menyampaikan sharing, biar sharing ini jadi rema untuk setiap kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang lebih baik di depan hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nombor Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kalau masih ingat, di bulan lalu saya bawakan sharing yaitu blessed, ya, diberkati. Nah, untuk hari ini, sharing hari ini, saya akan seperti melanjutkan sharing saya di minggu kemarin. Tema hari ini adalah blessing to be blessed, memberkati untuk diberkati. Nah, saya akan kembali membacakan ayat di Yiremiah 17, ayat 7, ya, untuk yang masih ingat. Ya, Yiremiah 17, ayat yang ke-7. Oke. Semuanya boleh buka di Alkitab. Yiremiah 17, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Diberkatilah oleh orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini salah satu ayat, yang jadi ayat utama di sharing saya sebelumnya, di bulan kemarin, di bulan April. Nah, di sini, kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita diberkati, dan tidak peduli musim apapun yang kita alami, Tuhan memberkati kita. Nah, selain itu, seperti tema saya di sharing kali ini, Blessing to be blessed. Memberkati untuk diberkati. Nah, berlaku juga ada namanya hukum tabur tuai. Ya, tabur tuai. Karena apa yang kita akan lakukan, ke depan juga yang akan kita terima. Jadi, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Salah satu ayatnya, boleh dibaca juga di Galatia Pasal 6, ayat yang ke-9. Galatia 6, ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, ya. Di sini, di ayat ini juga banyak sekali ayat yang membahas tabur tuai. Misalnya, apa yang akan kita tabur, itu yang kita tuai. Misalnya, engkau, teman-teman, misalnya, YGBPI berbuat baik terhadap sesama, kelak engkau juga, kamu juga akan, apa namanya, menuai yang baik di ke depan hari. Tapi saya tidak tahu kapan, nanti kalian sendiri yang akan mengalami, ya, tuayan kalian, ya. Mungkin kalian sudah menabur, mungkin berapa tahun yang lalu, saya tidak tahu. Nanti, saya juga tidak akan tahu, mungkin kalian sudah menuainya, atau bahkan belum, nanti tunggu waktunya, karena itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kamu, ya. Oke, jadi di sini, janganlah jemuh berbuat baik, ya. Jadi, di sini juga, ibaratnya, jangan jemuh-jemuh berbuat baik, karena berbuat baik juga salah satu, cara memberkati. Kita memberkati orang, tapi jangan sampai ada mindset, kalau kita memberkati untuk diberkati. Jangan selalu seperti itu. Kita memberkati seseorang, kelak kita akan lupa, misalnya kita sudah membantu seseorang itu, kelak orang lain yang akan dipakai Tuhan, untuk memberkati kamu. Jadi, belum tentu orang yang sama. Kadang juga, belum tentu orang yang, mungkin bukan yang kalian harapkan, saya tidak tahu, ya. Karena itu jadi, sesuatu yang, tidak ketebak. Karena itu hanya rencana Tuhan saja. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita, memberkati orang, jangan, apa namanya, jangan berpikir, oh, nanti saya akan berberkati. memang betul, tapi, jangan sampai mindset itu terlalu, apa namanya, terlalu menguasai pikiran kita. Kita memberkati dulu, orang yang, sekiranya sangat membutuhkan bantuan kita, kita memberkati, ya, kelak, ketika ada waktunya juga, kita diberkati oleh orang lain yang, di luar ekspektasi kita. Nah, itu, jadi hal yang amaze. Jadi, sangat, apa namanya, menakjubkan, gitu. Jadi, sharing singkat saya, jadi, jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Jangan jemuh-jemuh memberkati orang. Dan, kelak, kita akan menuainya, di, kemudian hari. Ya. Itu aja sharing saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kalau kami boleh menerahkan sharing, ini, Tuhan, ajar kami lebih lagi untuk, lebih, memberkati orang, Tuhan, dengan apa yang kami punya, dan, kelak, Tuhan juga menambahkan, kepada kami, lewat orang-orang yang mungkin, di luar ekspektasi kami, Tuhan. Kami percaya, Engkau hadir, Tuhan, dan Engkau, senantiasa memberkati kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini, kalau kami boleh beribadah, Tuhan. Kelak kami juga mungkin akan bertemu, di, kemudian hari, Tuhan, di, ibadah di gereja, biar, namun saja yang ditinggikan, dan dimuliakan, dan kami kelak akan bertemu, dan, akan menjalani ibadah seperti, sedia kalah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, sekian untuk hari ini, teman-teman, sampai bertemu di, YUD GPP Sejahter berikutnya, dan kemungkinan, mungkin kita akan bertemu, di, gereja, Tuhan, di, ibadah on site. Terima kasih semuanya, happy Sunday, God bless you, bye. selamat menikmati.